Pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana kita membantu orang lain dengan motivasi agar hubungan kita menjadi baik, itu saya kira tidak salah, itu memang demikian faktanya di dalam kehidupan kadang-kadang dalam bahasa Indonesia juga tersirat persoalan itu, misalnya kalau orang memberikan sumbangan atau bantuan uang, lalu disebut dengan istilah tali asih, jadi tali asih itu ikatan tali yang membuat cinta kasih diantara sesama manusia, karena disitu ada wujud pertolongan dan rasa solidaritas diantara kita dengan orang lain, nah disini saya kira sangat menarik bahasa bahasa Islam atau bahasa Arab lah ya, sedekah itu, jadi kata-kata sedekah itu adalah sodokoh, sodokoh itu dari kata sidik artinya jujur, sidik artinya juga persahabatan ya, jadi as-sadiq, as-sadiq itu orang yang jujur, orang yang berkata yang benar, as-sadiq itu orang yang benar, as-sadiq itu adalah sahabat, maaf, jadi as-sadiq itu adalah orang yang benar, as-sadiq itu adalah sahabat, nah kalau kita kaitkan diantara keduanya, maka persahabatan yang benar, yang tulus, yang ikhlas, ya, itu bisa menjadi semakin kokoh dengan adanya sodokoh, ya, pertemanan yang dikuperkuat dengan sodokoh, jadi sodokoh adalah pertemanan persahabatan tadi, lalu ada sodokoh, yaitu sedekah, ya, bantuan yang kita berikan kepada orang itu, nah ini juga kita lihat misalnya di dalam zakat itu sendiri, bagaimana yang berpunya, memperhatikan orang pakir, orang miskin, orang yang berhutang, orang yang susah, orang yang baru masuk Islam, alaf, ya, itu kan memang ada hubungannya dengan menjalin silaturahpi dan kepedulian, jadi tidak ada yang salah menurut saya, ketika kita motivasinya memberi orang itu agar menjaga hubungan baik, gitu, memang memiliki fungsi dari sedekah itu, nah, namun, ya, tidak selalu memang hasilnya seperti yang diharapkan, ya, kalau kita memberi dengan tulus, orang lain yang menerimanya belum tentu, memang, kemudian memberikan reaksi yang setimpal, gitu, seperti yang sudah saya katakan tadi, nah, karena itulah, di dalam agama, persoalan ini dikaitkan dengan niat ikhlas kepada Allah, nah, niat ikhlas kepada Allah itu maksudnya adalah bahwa kita mengembalikan segala sesuatunya, itu kepada dia yang memberikan rezeki karunianya kepada kita, dan mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah yang menciptakan dan memiliki segala yang ada ini, nah, dengan cara seperti itu maka orang tidak akan kecewa, ya, jadi, niatnya membangun hubungan silaturahmi tidak salah, tetapi, kalau hanya itu saja, maka itu akan bisa mengecewakan orang, nah, kemudian kalau dikaitkan dengan Tuhan yang memberi segala sesuatunya, maka kekecewaan itu akan hilang, ya, akan hilang, maka dalam ajaran agama kita itu ada istilah karna Allah, nah, kalau ikhlas karna Allah itu sebenarnya apa sih ikhlas karna Allah itu? ya, ikhlas karna Allah itu artinya segala sesuatu yang kita miliki, sebenarnya bukan milik kita, gitu, dan kita hanya menyalurkannya saja kepada orang lain, dan kita melapatkan kehormatan itu untuk menyalurkannya, dan karena itu pula dengan niat ikhlas memberikannya, karena Allah, maka kita akan terbebas dari kekecewaan-kekecewaan yang boleh jadi tidak terwujud sesuai dengan ekspektasi, harapan, harapan kita, nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan.